Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memastikan putusan mengenai laporan dugaan pelanggaran etik akan dibacakan pada 7 November mendatang atau sehari sebelum batas akhir pengusulan bakal calon presiden dan calon wakil presiden pengganti ke KPU. Ketua Majelis Kehormatan Jimli Asyidiki menyebut putusan harus keluar sehari sebelum jadwal penggantian pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Kami sudah putuskan dan ini sudah kami bicarakan juga dengan para hakim, 9 hakim, waktu kemarin kami mengadakan pemeriksaan kolektif gitu, karena 9 hakim semua terlapor, kita adakan sidang untuk 9 tapi kita lanjutkan nanti satu persatu. Jadi kita ngebut ini, putusan insya Allah tanggal 7. Salah satu pelapor yang tergabung dalam aliansi bernama Konstitusional and Administrative Law Society menilai putusan MK atas gugatan syarat capres-cawapres yang dipimpin Anwar penuh konflik kepentingan. Menurut pemohon, putusan yang ditetapkan Anwar serta proses musyawara hakim atas putusan gugatan telah mencederai nilai hukum dan demokrasi. Ya, hakim terlapor terlibat konflik kepentingan yang sebagaimana kita ketahui dikaitkan dengan putusan nomor 90 tahun 2023 yang membentangkan karpet merah bagi keponakannya sendiri, wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka, yang juga merupakan putra dari Presiden Jokowi Dodo. Keterlibatan di sini dalam arti yang bersangkutan tidak mengundurkan diri untuk memeriksa dan memutus perkara, dan juga terlibat aktif untuk melakukan lobby dan memuluskan lancarnya perkara ini agar dikabulkan oleh hakim yang lain. Denny Indrayana, yang menjadi salah satu pelapur dugaan etik hakim konstitusi meminta putusan sidang majelis kehormatan itu diputuskan sebelum 8 November 2023 atau masa pengajuan penggantian bakal capres-cawapres. Karena saya melihat ini dimanfaatkan untuk maju calon wakil presiden, maka memang saya meminta pada kamis sidang klarifikasi awal, sebisa mungkin putusan majelis kehormatan itu sebelum tanggal 8, karena tanggal 8 itulah batas akhir untuk mengajukan calon pengganti. Bukan penetapan, mengajukan calon pengganti. Penetapannya tanggal 12 atau 13, kalau tidak salah. Tapi calon penggantinya, kalau ada penggantian itu paling lambat tanggal 8. Saya menyatakan itu, dan dengan pertimbangan MKMK, Progimli, dan dua majelis yang lain, menyetujui salah satunya kenapa. Karena kita ingin memberikan kepastian kepada pilpres kita juga, memberikan legitimasi juga. Dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman, yang merupakan ipar dari Presiden Jokowi Dodo, mengabulkan gugatan mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden pada 16 Oktober lalu. Tim Liputan, Kompas TV